Shalom, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya Hari ini aku akan menceritakan storytelling Yang berjudul Tuhan Yesus Gembala Yang Baik Tapi sebelum itu kita akan membaca Alkitab Dari Yohanda 10 ayat 11 Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Gembala Gembala adalah pemilik ternak, orang yang memiliki ternak, dan penjaga ternak Contoh ternaknya adalah domba Gembala mempunyai gada dan tongkat Gada dan tongkat berfungsi sebagai senjata untuk melindungi domba-domba dari orang jahat atau serigala Gembala sangat menyayangi domba Dari kecil sampai besar Setiap hari selalu diberi makan, diberi minum, dibawa ke padang rumput untuk memakan rumput Kalau sakit diobati, kalau hilang dicari Bahkan, kalau domba tersebut masuk ke jurang Gembala tersebut akan menolongnya Pada suatu hari, saat domba-domba sedang tidur Pencuri tersebut datang Lalu, mengikat domba itu Dan membawanya pergi Tetapi, domba tersebut bertanya Be, me, me Akhirnya, gembala itu mendengar suara tersebut Lalu, gembala tersebut pergi Membawa gada dan tongkat Dan mengusir pencuri tersebut Dan akhirnya, pencuri tersebut berhasil diusir Dan domba-dombanya pun selamat dan dibawa pulang Waktu hari, ada selekor serigala Yang sedang lapar Lalu, serigala tersebut menatap domba-domba Yang gemuk dan sehat Lalu, akhirnya serigala tersebut mengejar domba-domba itu Tapi, domba-domba tersebut berterjak Me, me, me Akhirnya, gembala tersebut Mendengar teriakan domba-domba tersebut Akhirnya, gembala tersebut Datang membawa gada dan tongkat Lalu, mengusir serigala tersebut Gembala tersebut Berlakan jawanya untuk domba-dombanya Karena serigala adalah hewan yang sangat puas Bukan hanya bisa memakan hewan Serigala juga bisa memakan manusia Tapi, gembala tersebut berlakan jawanya Karena gembala tersebut Sayang kepada domba-dombanya Jadi, gembala tersebut Menusir serigala itu Dan serigala tersebut diusir Dan domba-dombanya pun selamat Siapakah gembala ini? Ternyata, gembala yang baik ini adalah Tuhan Yesus Sedangkan domba tersebut Adalah aku dan kita semua Gembala yang baik itu mempunyai Dua sifat Yang pertama Gembala yang baik bisa mengenal domba-dombanya Sama seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus bisa mengenal perasaan kita Saat kita sedang sedih Senang Susah Atau Saat kita dalam pergurulan Saat kita minta tolong kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus bersedia untuk menolong kita Sama seperti pada cerita tadi Yang kedua adalah Tuhan Yesus Relam mati di kayu salib Sama seperti gembala Yang meralakan nyawanya Untuk domba-dombanya Saat menyerang Serikalah tersebut Tuhan Yesus Relam mati di kayu salib Untuk kita Hebat ya Tuhan Yesus Nah Aku ada lagu nih Lagu tersebut Berjudul Tuhan Yesus Gembala yang baik Lagu ini Ciptaan dari Kalili Tambunan Domba kecil Domba kecil Hilang jatuh ke jurang Datang gembala yang baik Menolong domba kecil Domba kecil Dikejar serikalah Datang gembala yang baik Menolong domba kecil Ada gadanya Ada tompatnya Itu yang menghibur Itu yang menghibur Aku Aku latihan Domba kecil Yesus Gembala yang baik Yesus Gembala yang baik Demikian storytelling Tuhan Yesus Gembala yang baik Anak sekolah minggu Harus Rajan berdoa Baca Alkitab Dan selalu Menguji Tuhan Sampai jumpa Terima kasih Tuhan Yesus Pemberkati Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!